Bayi barunya Alshad Apalagi aja, baru pertama Hai, Assalamualaikum guys Pada minta gue dateng ke Bandung Hanya buat liat bayi barunya Alshad Kebetulan pas, si Raja udah nyampe juga Guys, gue udah lama gak kesini ya Gue baru liat tempat pintu rongnya kayak gini Kan gue biasanya nonton doang Atau kirim-kiriman foto Gue baru liat keren banget ya diginiin Ini ada si Raja aja, sini Ja Keren ya Gue baru liat secara langsung ini kandang Yang Anonya si Ano Hei, kemadaman Apalagi aja, baru pertama Baru pertama Hebatnya Sini No Sini-sini Sini Berarti udah lama gak kesini ya sayanya Ini baru liat ini Hei Halo 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 Ini Ano ya Asi Ano Kau gak salah ya Kan ada dua, satu gimana Iya Gede banget tuh baru liat Baru liat Baru liat Enggak Gede ya Tangannya kecil langsung ilang Hei Hei Gede dong Kan aja Nunggu alshadnya Dan ini liat Ini Rupi ya Si Rupi ya Dia subscriber Dunia hewan banget dia Hehehe Ke si alshad juga Apal banget Apal Hehehe Dari awal Sambil nunggu alshad nih Jadi kamu tuh kemana aja Ada ak Di rumah Hehehe Alhamdulillah udah mulai Berkembang Ke bidang segala macem ya Betul ak Cafe udah Cafe alhamdulillah udah buka ak Terus Kembali lagi pengembangan Desa wisata Jadi di Ceater ini Banyak sih ak Air terjun Wisata-wisata Yang gak dikelola gitu ak Dan yang dikelolanya Sama orang tersebut Yang ada di daerah situ Tapi kurang mengerti ak Terus Di daerah mana itu tuh Itu di daerah Ceater Cuma lebih ke pelosok ke dalam lagi Gitu Nah makanya Pas sama aja Kita ngobrol bareng-bareng Dan berkembang lah Jadinya desa wisata Jadi Hasil si desa wisata itu 50% masuk ke Desa 50% masuk ke wisatanya Dan itu Si uang yang masuk ke desa Makmur banget ak Buat desanya Oh iya? Betul Jadi dulu tuh Mereka seperti apa kondisinya? Kondisinya wah kritis banget ak Orang-orang sana tuh Haya misalnya dia Buat cari makan aja susah Buat yang lain-lain juga susah Di daerah Ceater? Iya betul ak Cuma sebenarnya lebih ke pelosok lagi sih ak Lebih ke dalam lagi Gitu Oke Dulu kondisinya paling parahnya sih gimana? Sampai ada yang belum gak makan Kadang dia makan itu cuman pake ubi gitu Ada nenek-nenek disana Tapi yang aja liat dari gigi Yang lain-lainnya sehat ak Gitu Meskipun dia cuman makan ubi Gitu Oke 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 Karena mereka tetep happy kali ya? Iya mungkin karena gitu ya Sekarang wisatanya meningkat Betul Dan mereka tuh sangat welcome Sama orang-orang baru ak Gitu Dan dia tuh gak takut Haya misalnya apa ya? Bangkrut gitu Haya orang baru gitu Dateng yuk-yuk makan ke rumah kita Makan kesini Dan mereka tuh humble banget semuanya gitu Oke 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 Enaknya Jadi keterbukaan dengan orang luar tuh enak gitu ak Kabar-kabar aku sana ya? Boleh Boleh banget ak Kita main di air terjun ya Kemarin efek abis viral gimana? Efek abis viral wah Banget-banget itu ak Kayak ke rumah banyak yang Ini gitu Minta provosa Oh numpuk banget ya Sampai numpuk banget Iya 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 Tapi ya Kita juga gak bisa Memberikan bantuan secara keseluruhan gitu ya Betul Karena banyak juga yang Nipu-nipu ada gak? Banyak sih ak Banyak Penipuan? Mengatasnamakan kesusahan Mengatasnamakan agama Iya Banyak Kayak atas nama misalnya Orang ternama di daerahnya Ngakunya Ngakunya Ada yang minta buat bantuan buat masjid kah Tapi belum tentu gitu ah itu buat masjidnya Banyak sekali apalagi ya Sampai akhirnya orang-orang yang datang ke masjid tuh harus ditanyain nak Mau kemana? Mau ke siapa? Iya 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 Tapi alhamdulillah masjid tetap makin rame Alhamdulillah makin rame Dan yang datang ke masjid Untuk sholat Iya betul Tidak hanya untuk ketemu Betul Raja juga Iya Tapi itu yang tadi ngaku-ngaku Menjual agama lah kita sebut seperti itu ya Gimana? Contoh 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 kayak gini misalnya Contoh ya Contoh beliau tuh adalah orang ternama Katanya Dengan agamis misalnya kayak Berkedok Ustadz atau Habib Sampai dateng Sampai dateng Tapi nyatanya tidak Nyatanya bukan asli seperti itu Tahunya dari mana? Tahunya dari cara berbicara Dan akhirnya ujung-ujungnya Ujung-ujungnya minta uang Kayak gitu Iya 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 Sampai ada yang terakhir itu Minta segini 5 juta 50 Saat itu juga Saat itu juga Dia minta malam itu juga Dan akhirnya Dengan alasan Dengan alasan katanya Si tempatnya harus dibayar buru-buru Kalau enggak nanti ditarik lagi gitu Diminta apa namanya? Harus kan dia bikin masjid katanya 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 bikin masjid Dan dia Apa namanya? Disupport sama Yang orang non muslim Iya Akhirnya Saat masjidnya udah mau beres Si Apa? Bahan-bahan yang dibuat masjid itu Ditagih ak Sebesar 100 juta Kata dia Kata dia Seperti itu Mintanya ke saya Minta bantunya ke saya Cuman Dan harus Dan itu harus Yang paling tidak Senangnya Diteror Sampai diteror Sampai diteror Diterornya bukan Misalnya Apa ya? Spam Instagram Spam dapet WA Enggak Tapi dateng ak Masya Allah Berapa lama? Sebulan Tiap hari? Dateng Biasanya Jumat 1 minggu sih dia Hanya pas saya kerja gitu Jadi Seperti Wajib kamu tuh? Iya Dengan mengatasnamakan gini Mas Raja sudah sedia Mau bantu kami Disitu nol guys Gak ada apa ya Kata-kata saya mau bantu Gak ada Ya Allah Bahkan cuman jadi pendengar yang baik Disitu posisinya Gak ada bilang Oke saya bantu Gak ada Tapi diteror Terus Ada Tindakan lebih Serem lagi gak dari mereka? Kayaknya sih ada Itu yang Sampai mepet di jalan Gitu sih Mereka? Iya Gak tau ya sih ya Mau Apanya gitu Tapi kamu lagi di jalan Di pepet Terus? Ya Kabur untungnya kan Bisa Mau ngapain ya? Gitu sih Kurang tau ya Mau diculik kali kamu Mungkin kayaknya Anak Sultan Kebanyakan nonton film kali itu ya Diculik Minta tebusan Ya Allah Ditelepon gitu ya Ditelepon geserina Zaman dulu Aduh Jadi ternyata efek viral tuh guys Bisa beraneka ragam Betul Macem-macem Dan Banyak orang yang pengen ketemu langsung Iya Banyak orang yang ingin Memanfaatkan Banyak sekali Banyak orang yang berniat jahat juga banyak ya Banyak Banyak orang juga yang berbuat baik juga pasti ya Betul Terinspirasi juga banyak Betul Untungnya raja punya Apa Punya koridor yang Iya Untungnya yang agak kuat gitu koridornya Oke guys Mudah-mudahan ya Dilindungi Rajanya Amin Jadi Ya Kamu harus dijaga tuh Kayaknya ya sih Iya Jadi ya Jadi ya itulah Bukan berniat pamer Bukan berniat apa Tapi menginspirasi bahwa tentang Kesedaranan raja Bukan jadi terinspirasi untuk Memanfaatkan raja Iya Dan Mengeruk Keuntungan untuk pribadi Betul Dan yang lebih serem lagi adalah Menjual nama agama ya Iya Itu Yang sangat disayangkannya dia menjual agama Aduh Dan akhirnya Agama kita sendiri Dicap oleh orang lain Iya Padahal yang ngelakuin itu Tidak beragama Kalau seperti itu Maya Betul Ya masa sampai seperti itu Dan itu Dan itu mengada-ngada guys Jadi Ya udah gitu aja lah Gue mau ngomong terlalu banyak juga Pasti ya Jadi Ya mudah-mudahan sih Jangan menjual kesusahan Jangan menjual Kesengsaraan Agama dan lain-lain Untuk kepentingan pribadi Betul Memanfaatkan orang-orang baik Yang biasa berbuat baik Yang biasa berbuat baik Akhirnya Ternodai Jadinya ya Ya udah mudah-mudahan sih Yang lainnya juga ya Harus hati-hati Ya udah IG kamu Faraj masih? Ya ya Youtube kamu aktif? Aktif Apa Youtube nya? Haymas 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 Ya Ya gitu Ya udah ntar kita Tanya jawab lagi sama Raja Tapi kita hari ini mau ketemu bayi Sampai jumpa Bye Sampai jumpa